Pemaparan terkait persiapan latihan integrasi Tarunawreda Nusantara ke-42 disampaikan oleh Komandan Jenderal Akademi TNI saat kunjungan Panglima TNI di Makorem 162 Wirabakti. Dari lapangan Bumi Gora, kantor gubernur MPB. Sebanyak 680 taruna akmil AAU, AAL, AKPOL, Praja, IPDN, dan mahasiswa akan mengikuti upacara pembukaan Latsi Tar Danusantara yang juga akan dimeriahkan dengan penampilan drumband. Kemudian peserta upacara dari jumlah 1.188 baik paruna, Praja, dan mahasiswa dan juga pengasuh pembina antar yang ikut di dalam parade nanti hanya 680. yang lain untuk drumband kita taruh di luar sekitar 160. Kemudian acara tambahan yang pertama seni gendang belik setelah gendang belik kemudian display taruna. Setelah itu dilanjutkan display. Di akhir display mereka susun formasi untuk foto bersama. Terus ini sudah dikasih tahu dong masyarakat di sini? Sudah. Sudah? Untuk datang ke kantor gubernur dan juga ada 2 titik nanti ada atraksi juga di jalan. Satu hal lagi Bapak, pada saat pelaksanaan upacara pokok, masyarakat penonton di luar pagar di sini. Di luar pagar. Di luar pagar. Emang ada pagar di sini? Ini ada pagar di sini. Ada pagar. Tedung nggak itu? Tedung. Oh, terdua bagus. Tetapi pada saat ini sudah mulai higuran, ada gendang belik dan gamben, kita akan masukkan di pinggir-pinggir ini. Di pinggir-pinggir situ? Oh, oke. Supaya lebih jelas menonton display di sini. Berarti gimana caranya masukin? Ada pintunya di celah-celah sini. Oh iya? Berarti ada yang memandu gitu? Siap. MC saja? Siap. Nggak usah ragu-ragu. Di persilatan tuh. Oh, oh. Di pinggir ini. Itu lebih efektif, lebih cepat. Karena bisa terdengar seluruh lapangan. Siap. Selanjutnya, Panglima TNI akan secara langsung bertindak sebagai inspektur upacara dan membuka secara resmi latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara ke-42 di wilayah Lombok. Terima kasih. Terima kasih.